Sementara itu, di Palembang, Sumatera Selatan, sepasang suami istri ditabrak truk bermuatan oli dari belakang. Akibatnya suami istri yang tengah hamil dua bulan meninggal dunia. Kecelakaan terjadi diduga akibat sepeda motor mengerem mendadak untuk menghindari razia polisi. Isak tangis keluarga korban kecelakaan lalu lintas ini pun pecah saat mengetahui anggota keluarganya yang menjadi korban kecelakaan bernama Mary meninggal dunia. Korban Mary yang tengah hamil dua bulan ini meninggal dunia setelah satu jam dirawat di rumah sakit. Akibat motor yang dikendarai suaminya dihantam dari arah belakang oleh truk bermuatan drum oli milik salah satu perusahaan swasta di Palembang. Menurut keterangan, kecelakaan ini terjadi di jalan lintas Sumatera, tepatnya arah Musidua, Palembang, Kecamatan Kertapati, Palembang. Korban Mary bersama suaminya Firman sedang berponcengan naik motor, namun diduga hendak menghindari razia. Korban pun berhenti mendadak dan dari arah belakang tiba-tiba truk menghantamnya. Akibatnya korban terjatuh dan mengalami pendarahan di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus kecelakaan ini masih ditangani setelah lantas Polresta, Palembang untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyus melaporkan.